Intro Keberangkatan Raffi Ahmad berlibur ke Eropa dimanfaatkan Ayu sebagai momen untuk menitip oleh-oleh. Anehnya, komedian kocak ini tak meminta hadiah yang kecil. Malahan Ayu meminta sahabat dekatnya itu membawa ribuan pound sterling. Wow, itu kan mahal banget. Terus sih liburannya, kita mah ngiri-ngiri aja, sambil nitip-nitip oleh-oleh aja gitu. Pokoknya satu negara satu. Terus satu negara kalau bisa hadiahnya minimal seribu pound sterling. Rindu itu tergantung oleh-oleh. Kalau oleh-oleh yang cakep terkitar rindu deh. Ini dimanfaatkan apa nih? Iya itu, pokoknya harganya satu negara satu. Kan yang banyak negara tuh. Vitali, Swiss, Belanda. Satunya seribu pound atau seribu euro lah. Meskipun iseng memesan oleh-oleh, Ayu tetap bahagia melihat Raffi bahagia berlibur bersama keluarga besarnya. Ya seru lah pasti kalau keluarga rame-rame. Berarti selain mempentingkan kerjaan, Raffi juga mempentingkan keluarga. Itu yang paling penting. Karena kan kalau kita ibaratnya cari uang banyak-banyak, tapi keluarga nggak bisa nikmatin, ngapain. Tapi kan Alhamdulillah dia bisa membuat satu keluarganya bahagia dengan memberikan apa yang udah dia cari selama ini.